Untuk mengantisipasi terjadinya banjir susulan, Senin malam 15 personel kepolisian dari Satuan Sabara Polres Bogor Kota disiagakan di lokasi banjir Bandang Kelurahan Soekaresmi Tanah Sareal Kota Bogor. Mereka bertugas membantu proses evakuasi jika sepanjang Senin malam hingga selasa dini hari terjadi banjir susulan. Siaga bencana dan sewaktu-waktu memang kita gerakan dalam rangka membantu masyarakat dalam penanganan pertama. Bang Utuf, malam ini berapa personel yang disiagakan di tempatnya? Malam ini kita siagakan sekitar 15 personel dan nanti situasional. Hingga Senin malam, lokasi banjir Bandang masih dipenuhi puing bangunan. Proses pembersihan akan dilanjutkan selasa pagi. Banjir Bandang terjadi Senin sore. Diduga karena tak kuat menahan luapan arus lokan, tanggul pembatas lahan parkir SMA Negeri Dua Bogor Jebol. Luapan air menyapu sejumlah kendaraan. Tiga unit rumah juga hancur diterjang air. Empat orang warga hanyut, dua di antaranya dalam kondisi meninggal dunia. Tiba-tiba tembok yang sebelah situ itu jebol itu langsung air depan banjir Bandang yang dari kebun itu kan tidak kuat itu tembok penahan. Langsung meluap dari sini dan menjebol tembok yang ada di sini juga dan menimpa rumah warga yang ada di sini. Banjir juga menghanyutkan empat warga. Dua orang berhasil dievakuasi dengan selamat, sementara dua orang lainnya meninggal dunia, yaitu Anita Fawzia Fitria dan Zia Mahera Zikra. Keduanya merupakan ibu dan anak keluarga suka resmi Tanah Sereal Bogor. Deddy Jumhana melaporkan untuk NET.